Rejeki tidak akan pernah tertukar, iya betul banget gak akan tertukar antara yang bersungguh-sungguh dan mendoakan atau hanya diam dan pasrah menyerah pada keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya robbal alamin Rejeki emang gak pernah ketukar ya gak sih, bener banget Ada yang udah usaha aja gak dapet, apalagi yang cuma diem Bercanda ya teman-teman Tapi yang namanya rejeki itu ibarat kata kematian sih Kalau memang milik kita, meskipun kadang-kadang kita gak usahain itu datang Karena Allah itu menghamurunkan Rejeki dari arah yang gak disangka-sangka Aduh masih rabu, udah kultum aja kamu bunai Nah ini tuh video waktu di rumah ibu bunai ya di daerah Cisalak Ini kita lagi main games duit gitu ya Karena emang selama PPKM itu kita jarang banget ketemu Nah ini papahnya bunai juga ikutan terus dapet 10 ribu Karena dia kayaknya bingung ya, mau ngasih kemana cucunya banyak ya Yaudah dikantongin aja sendiri Oke deh teman-teman, untuk hari ini bunai mau ngebahas bagaimana sih cara kita untuk lunas dari hutang Bunai pribadi bukan orang yang juga gak pernah hutang sama sekali berhutang Sebenernya kalau ngomongin hutang, boleh kau berhutang asal masih sehat Meskipun kalau tidak dalam kondisi terdesak lebih baik dihindari Karena hutang biasanya kan kita nikmati di awal Dan segala sesuatu yang nikmatinya sudah habis itu akan kurang perjuangannya Makanya mungkin teman-teman yang biasa nabung, punya sinking fund, punya keinginan Itu bakalan benar-benar berusaha nabung untuk dapet Kalau untuk cicilan lama-lama yaudah biasa aja yang penting cicilannya terbayar Terus ujung-ujungnya akan berpikir barang apa lagi nih yang kalau lunas bisa kita cicil kembali Seperti itu Apalagi untuk saat ini ya, gak bisa dipungkirin Aplikasi peminjam uang itu banyak banget berjamur Gak tau juga sih bunai setelah PPKM tuh malah kayak banyak banget aplikasi Dan ujung-ujungnya terlilit sama pinjaman online Aduh Masya Allah ya teman-teman, hati-hati banget Dan kalau udah kelilit, ayo jangan dibikin lilit Yang namanya terlilit hutang, terlilit pinjaman Teman-teman itu harus menggunting di daerah yang tepat Sehingga lilitannya itu gak morat marit atau bleber lah bahasa bunai Jadi bagi teman-teman yang terlilit dengan hutang, pinjaman Cari tau dulu akar lilitannya itu ada dimana Contoh kayak pinjaman online, itu gak semuanya loh terawasi OJK dengan baik Dan gak semuanya itu legal, jadi cuman main kuat-kuatan mental Bahasa bunai tuh hidup tuh gak mesti enaknya doang kan Kita gak mau ditagi tapi gak mau bayar juga misalnya Kita gak bisa bayar tapi gak mau juga nama baik kita dipermalukan Itu kan gak bisa juga Nah tinggal pilihannya kepada yang mana nih Kita ikhlas yaudahlah bodo amat gitu ya nama baik dipermalukan Yang terpenting kita gak terus-terusan menggali lubang dan tutup lubang gitu Kan kadang orang karena gak enak yaudahlah panik Ujung-ujungnya ditawarin lagi dari yang kiri bayar yang kanan Ya gitu-gitu aja muter-muter aja gitu siklusnya Ujung-ujungnya gak lunas-lunas ya teman-teman Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah terhindar dari seperti itu Nah disini sebelumnya bunai mau sapa-sapa dulu ya Udah dikasih jangan dilupakan Halo Sulawesi dan Irian Udah gajian jangan boros Halo Kalimantan dan Kabupaten Maros Kalau gak salah bener gak tuh? Mudah-mudahan bener ya Gajian jangan diarep Halo Medan dan Citerup Halo orang Citerup Bunai sapa nih? Kemarin pas bunai update pincel DIY di Citerup Bunai aku juga di Citerup Bunai aku juga di Gunung Putri Bunai juga aku di Cibinong Aduh Masya Allah Ternyata banyak juga yang nonton di deket rumah bunai Nah ini kemarin bunai tuh pompanya rusak ya teman-teman Jadi diberesin sama Udah kayak kakak sendiri sih ya Ini namanya Pak Depri Alhamdulillah bisa lagi teman-teman Oke langsung aja ya kita masuk Bagaimana cara melunasi hutang versi ibu rumah tangga biasa nih Yang pertama yaitu mengurutkan dari yang terkecil Boleh berdasarkan jumlah bunga dan resiko Jumlah ini misalnya punya hutang 1 juta, 5 juta, 7 juta, 700 ribu, 600 ribu, 400 ribu Kita urutkan dulu berdasarkan jumlah Lalu kita lihat dulu berdasarkan bunga Karena yang bikin keder hutang ini adalah bunganya itu sendiri ya teman-teman Dan yang terakhir kita urutkan berdasarkan resiko kalau nggak dibayar Contoh pinjaman online sama bank Nah kalau misalnya pinjaman online nggak dibayar ini berisiknya luar biasa Seluruh teman-teman kita itu bakalan disebar datanya Karena balik lagi pinjaman online tidak ada sesuatu yang bisa ia jual Kalau kita nggak bayar selain harga diri kita Dan mental kita dibikin down Dan dia itu biasanya pinjaman online petugasnya nggak banyak Makanya dia akan menyuruh teman-teman kita untuk menekan kita membayar hutang tersebut Itu ya Jadi hati-hati dengan bahasa tidak ada agunan Boleh jadi agunan yang paling besar sedang kamu pertaruhkan Yaitu harga diri dan kepercayaan Karena kalau itu sudah hancur membangunnya susah lagi Kalau aset hilang kamu punya kepercayaan Kamu punya percaya diri Punya networking yang bagus Bisa terbangun lagi dengan baik Tapi kalau aset kepercayaan orang Harga diri kamu hancur Hilang Aduh itu susah banget Jadi buat bunai pribadi hati-hati ya teman-teman Nah yang kedua Teman-teman urutnya berdasarkan resiko Misalnya oh ini terlilit 20 pinjaman online Misalnya seperti itu ya Pilih-pilih mana yang legal mana yang non-legal Jangan terlalu percaya dengan lambang OJK yang dia cap di simbolnya dia atau logonya Cek lagi ke OJK Bener nggak sih ini terawasi OJK dengan baik Kalau ternyata nggak bener itu bisa jadi bombalik buat mereka Jadi bisa dibombardir Memang kalau ngomongin pinjaman online atau misalnya lembaga yang non-OJK Ini harus kuat-kuat mental Kuat-kuat gali informasi Sehingga kita nggak salah langkah ya Yang nomor dua Itu mulai lunasi hutang dari paling terjangkau terlebih dahulu Bunai nggak pernah bilang dari yang terkecil ya Dari yang terbesar ya Nggak Yang paling terjangkau Jadi teman-teman Itu kelompokan masing-masing hutangnya Mulai dari misalnya nominal di bawah 1 juta Di atas 1 juta Di atas 5 juta Terus tiba-tiba nih dapet THR atau dapet bonus Pilih salah satu komponen hutang yang paling terjangkau untuk hari itu juga Bisa juga kalau di total yang recehan ini Ternyata bonusnya 5 juta Recehannya ini 5 juta Atau 4 juta setengah Yaudah Teman-teman bisa langsung mengunasin babat yang recehannya Sisakan yang 1 juta atau yang 5 juta tersebut Gitu Nah yang ketiga nih Yang paling kadang-kadang tuh menjadi pilihan terbaik juga Menggabungkan seluruh hutang dalam kelompok yang paling besar Karena biasanya semakin besar nominal hutangnya Akan semakin ringan bunganya Contoh teman-teman punya hutang di bank A 10 juta Di bank B 10 juta Di bank C 10 juta Karena komponennya cuma 10 juta Akan ada bunga sekitar mungkin 1,2% Tapi kalau digabungkan dalam 1 bank Teman-teman bisa dapet bunga promo Yaitu mungkin sekitar 0,88% Atau bahkan lebih rendah dari itu Kalau bekerja sama dengan perusahaannya Atau bekerja sama dengan tabungannya Seperti itu ya Jadi bahasa lain mah di take over Untuk 1 hutang Sehingga teman-teman tuh bener-bener berfokus pada 1 lubang aja Gak berfokus pada lubang-lubang berikutnya nih Jadi gak kayak Roma-Irama teman-teman Gali lubang tutup lubang Capek loh kayak gitu ya Gak kelar-kelari juga ujungnya Oke ini disini sebelumnya Munefo sapa-sapa ya Apa kabar teman-teman di hari Rabu yang seru ini Mudah-mudahan di tanggal gajian kali ini Kita bisa membuat anggaran jauh lebih baik lagi Bagi kamu yang baru ngeklik video ini Langsung ya tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya bisa langsung update video-video terbaru Dan kamu yang senantiasa komen positif Subscribe, nge-share video Bunai Bunai ucapkan terima kasih sebanyak-banyak ya Dan semoga kebaikan selalu berada pada diri kalian Dan seluruh keluarga ya Amin amin Ya robbal alamin Bagi yang mau nge-request materi Atau mungkin anggaran Boleh langsung follow IG ke Organus Code Bunai Kalau belum dibaca Boleh langsung kirim pesan atau kirim komen ya Tuliskan nama IG-nya Nanti insya Allah Bunai langsung searching nih Untuk pesannya Oke lanjut Di strategi keempat Untuk melunasi hutang Yaitu Kamu harus menutup seluruh peluang hutang Kenapa? Karena percuma banget Kamu memborbardir Membayar hutang ya Tapi kamu masih membuka peluang hutang Sereceh apapun itu Tetap berhutang Sekecil apapun kamu nabung Itu tetap milik kamu Jadi jangan dibalik ya teman-teman Misalnya ketika kita menabung kecil Terus kita bilang ya Kapan adanya Nggak ada harganya lah Recehan gitu Tapi ketika kita membeli barang dengan berhutang Kita langsung bilang Wah ini milik kita dong Akhirnya kita punya juga Ingat Selama belum selesai cicilannya Itu belum punya kita sepenuhnya ya Jadi masih ada potensi-potensi lain ke belakangnya Meskipun kita akan berusaha Untuk komitmen dalam membayar hutang tersebut Nah disini teman-teman juga Please banget Yang kelilit hutang Udah mulai berhenti Gunakan aplikasi non cash Seperti kartu kredit E-wallet E-commerce Itu diberhentiin dulu Kenapa? Balik lagi aja ke pola jadul Apa-apa belinya cash Apa-apa belinya nunggu dulu Karena berbahaya juga Kalau teman-teman Pakai aplikasi seperti ini Tapi gak menggunakannya dengan bijak Itu bener-bener memudahkan Membuka peluang hutang kembali Sebenernya kalau ditanya Boleh gak sih pakai kartu kredit? Boleh aja Bun A juga suka pakai Untuk meng-organisir Belibet lagi ya sih Bun A ya Untuk meng-organisir seluruh pengeluaran Bun A Jadi bisa kita lihat dalam satu bulan Keluarnya apa aja sih Dan biasanya kalau tagihan muncul Itu uangnya udah pas sama yang Bun A siapin Jadi kalau udah disiapin kayak gitu Kita gak kaget Tagihan sama yang kita siapin Tuh ya pas gitu Kalaupun beda gak banyak-banyak juga Dibanding kita pakai-pakai aja Pas ditagih kayaknya Apakah iya? Langsung amnesia sesaat Apakah iya aku belanja perasaan? Sekali lagi Hutang, uang Itu jangan pakai perasaan Pakai data Kalau belanja boleh pakai perasaan Aduh jangan deh Kayaknya aku belum pantas Kayaknya aku belum cukup Uangnya boleh Tapi ngomongin uang Ngomongin hutang Pakai data gitu ya teman-teman Oke deh disini yang kelima Jika memungkinkan Jika ada peluang Ayo maksimalkan untuk mencari pendapatan lain Alhamdulillah Misalnya udah 10 kali posting aku Bun A Tapi gak ada yang beli juga Sabar Di luar sana ada yang berjam-jam Keliling-keliling Belum ada yang laku dagangannya Kita masih mending di rumah Posting belum laku ya Santai-santai aja Insya Allah Allah gak bakal kok ya Boongin kita Untuk pahala kita Posting tersebut Dalam kebaikan Dan rejeki tuh gak gitu ya teman-teman Teman-teman usahain di jalur A Terus maksa Allah Untuk kasih rejeki Lewat jalur A Gak gitu Allah kadang-kadang Cuman mau lihat Kita seberusaha apa sih Semaksimal apa sih Kita dalam mencari rezeki Allah Untuk jalannya Jangan pernah dikte Allah lewat jalan manapun Sesuka-suka Allah Dan disini ya nomor 6 Selalu atur anggaran kamu Pengeluaran kamu Jangan pernah bosan Sekali dua kali Gagal terus Terus atur Sampai kamu menemukan Cara terbaik Untuk ngatur anggaran kamu Dan senantiasa Tekan keinginan kamu Saat ini Sampai hutang-hutang Kamu lunas Oke itu aja Misal Bunda sharing Untuk hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Kalau banyak salah-salah ya Sampai jumpa Di video-video Bunda selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati